totalnya target kita ada Rp2.392.086 Rp2.382.086 untuk pencapaian realisasi kita sudah mencapai Rp2.092.237 sekitar Rp87.88 selamat menikmati 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 kita bisa menutup taset yang sudah dipakai untuk targetnya berapa Pak dan sudah terrealisasi berapa Pak? nominalnya? iya nominalnya kalau nominalnya ini untuk parkir kita kan ada bermacam-macam retribusi dari retribusi pelayanan persampahan setelah 38 juta terus untuk parkir umum Rp1.067.673.000 yang untuk parkir khusus itu Rp1.018.290.000 jadi totalnya secara keseluar kita ada hasil sewa PMD Rp147.000.000 hasil kerjasama pemanfaatan PMD Rp120.000.000 ada yang lain-lain sewa gudang totalnya target kita ada Rp2.392.086.000 Rp2.382.086.000 nah untuk pencapaian realisasi kita sudah mencapai Rp2.092.237.000 sekitar Rp87.487.88% dengan waktu yang tersisa ini yang mungkin akan digenjot biar bisa tercapai itu di bidang yang apa Pak? di UPT apanya? di retipisi apa? kita mengejutnya nanti kita di jalan umum oh di jalan umum walaupun kita agak tersia-sia di jalan umum terus yang lain nanti untuk parkir-parkir khusus itu juga untuk yang di Ramayana itu bisa mencapai 100 sudah bisa mencapai 100% lebih kita Ramayana sudah mencapai 121% hingga saat ini Pak ya? saat ini ya berarti sudah melampaui target sudah melampaui target untuk yang Ramayana tapi kan untuk yang lainnya kan nanti bisa digabungi semua itu oke Pak ini kan sudah hampir akhir Oktober ya Pak kalau capaian baru 68% kan masih jauh dari target ya Pak mungkin itu kendalanya di apa ya Pak selama ini Pak? kan sudah dinaikkan juga ya tarifnya kayak kemarin kendala kita memang untuk apa itu namanya menaikkan sesuai dengan retribusi sesuai dengan perda yang ada misalkan sepeda motor yang dari 1.000 menjadi 2.000 yang mobil 2.000 menjadi 3.000 memang kesulitan yang dilapangannya jadi kita memang kesulitan yang disana untuk petugas petugas parkir itu kita panggil satu persatu sekaligus kita panggil kesini untuk sosialisasi sekaligus apa itu namanya kita naikkan dengan sesuai dengan perda yang ada tapi kenyataannya dia masih tawar menawar Pak kalau naik segitu kami tidak dapat apa-apa sepertinya itu untuk teman-teman yang di yang di yang di apa itu namanya lapangan contohnya saja yang di sepanjang jalan jalan kudus itu juga kesulitan yang disana hampir rata-rata tapi juga ada yang dari dulunya 10.000 terus ya orang kenanya maksudnya harus 20.000 kayak itu ada yang siap juga seperti itu tapi rata-rata masih dibawa dari hadirnya kita tetap sosialisasi terus Pak sampai untuk pemantauan ini benar apa enggak rame apa enggak seperti itu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih